Pemirsa Satukan Soap Indonesia dimanapun berada, Alhamdulillah senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hezbollah dalam program Satukan Soap Indonesia. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih berada di Pulau Lombok. Pulau yang dikenal dengan Pulau Seribu Masjid dan juga tidak hanya dikenal dengan Pulau Seribu Masjid tetapi juga Kota Santri. Insya Allah tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang meneguhkan karakter Islam di era digital. Salah satu hal yang hilang dewasa ini di tengah zaman yang begitu maju adalah karakter dan ahlak. Nanti kita akan membahas bersama dengan guru kita. Yang pertama adalah Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi LCMA dan yang kedua adalah Syaihuna Dr. Tuan Guru Bajang K. Haji Muhammad Zainul Majidi LCMA. Untuk segmen pertama kali ini kita akan langsung sambut narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi LCMA. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayaknya tambah gantang Pak Tuan Guru ini. Luar biasa. Rasanya saya pengen dekat terus supaya auranya ketemu dengan saya. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Tuan Guru? Semoga selalu diberikan kesehatan, keafiatan. Beliau pemirsa adalah merupakan ketua Dewan Ulama Torikoh Indonesia NTB dan juga beliau adalah merupakan pembina pondok pesantren Ritul Walidain Lombok Timur. Tema kita kali ini adalah meneguhkan karakter Islam di era digital. Para pakar komunikasi menyebut saat ini dengan perkembangan atau era 4.0. Begitu pesatnya informasi dan komunikasi bagaimana tuntunan Islam terkait dengan hal ini. Silahkan Pak Tuan Guru. Baik. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sebagai pengantar saja barangkali bahwa di era digital ini kita harus banyak-banyak bersyukur. Harus banyak-banyak bersyukur. Karena dengan media digital atau yang disebut dengan media online dan yang serupa, itu kita dapat menjalankan berbagai aktivitas dan hajat kita sehari-hari dengan penuh kemudahan. Betul atau tidak? Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah sesungguhnya menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan. Ayo saya tanya, dengan adanya digital ini kita mendapatkan kemudahan apa tidak? Dapat kemudahan apa tidak? Dapat kemudahan berarti digital ini sesungguhnya merupakan salah satu anugerah dan nikmat dari Allah SWT yang wajib kita syukuri. Karena itu, kita gunakan media-media yang memudahkan itu dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang bermanfaat. Karena bagaimanapun, kita tidak pungkiri bahwa yang namanya era globalisasi, namanya juga globalisasi, apa maksudnya globalisasi? Segala sesuatu dapat mengglobal dengan mudah, dapat tersebar dengan mudah dan tidak hanya kebaikan yang bisa disebarkan dengan mudah, tapi juga keburuk, keburukan. Karena itu, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah SAW, mari kita manfaatkan media-media ini, kemudahan-kemudahan ini untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan. Tentunya, tentunya bagaimana agar bisa kita memanfaatkan media-media tersebut untuk menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat, kita perbaiki diri terlebih dahulu. Itulah digitalisasi dan seterusnya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Intinya Pak Tuhan Guru di segmen pertama ini sudah memancing kita bahwa derasnya teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana wasilah yang anugerah dari Allah SWT yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pada segmen berikutnya pemirsa jalan kemana-mana, kita akan mendengarkan dari guru kita nanti, yaitu Syaihuna, Dr. Tun Guru Bajang, Kehaji Muhammad Zainul Majdi. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Satukan Sob Indonesia TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Satukan Sob Indonesia TVRI Media Pemersatu Bangsa. Alhamdulillah di segmen selanjutnya kali ini spesial, kita kedatangan guru kita lagi, yaitu Syaihuna, Dr. Tun Guru Bajang, Kehaji Muhammad Zainul Majdi LCMA. Langsung saja kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ustaz Bismillah sehat. Alhamdulillah, semoga Pak Tuan Guru diberikan kesehatan. Kita doakan pemirsa yang ada di rumah dan juga sentriwan dan sentriwati supaya beliau diberikan keistikomahan, kekuatan, dan selalu teguh memberikan bimbingan dan nasihat kepada kita. Pak Tuan Guru, tema kita adalah tentang meneguhkan karakter Islam di era digital. Saya pernah baca di dalam beberapa jurnal, saat ini jumlah pengakses media sosial itu di Indonesia adalah 160 juta. Sebuah jumlah yang sangat banyak. Kira-kira kaitannya dengan dunia digital, bagaimana Islam memberikan rambu-rambu terkait dengan perkembangan dunia digital dan juga mungkin pesan-pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga anak-anak muda. Silakan Pak Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada dan para hadirin dan hadirat sekalian yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia khususnya ananda, dan juga para santri dari Nurul Harmain, Nurul Jannah dan juga dari himpunan mahasiswa Nahdlatul Waton. Alhamdulillah, tadi kita sudah simak guru kita, Tuan Guru Abdul Aziz menyampaikan media sosial atau teknologi secara umum itu karunia, nikmat. Dalam Islam, nikmat itu punya dua sisi. Pertama, dia disyukuri. Tetapi, di sisi yang lain ada tanggung jawab. Maka ketika nikmat itu dipakai untuk yang baik, itulah kesyukuran yang nyata. Tapi kalau nikmat itu digunakan untuk destruktif, hal-hal yang mendestruksi, jadi membuat orang saling benci, membuat satu sama lain menjadi hilang, kasih sayang atau persaudaraan, maka itu berarti kufur nikmat. Karena itu, tadi diingatkan oleh guru kita, Tuan Guru Abdul Aziz, yuk mari kesyukuran ini harus melahirkan sikap untuk memanfaatkan itu dengan penuh tanggung jawab. Kuncinya apa, kata beliau, bangun karakter yang baik. Apa sih karakter itu? Jadi, kalau kita rumuskan sederhana, karakter yang baik itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri. Yang menjadi titik tolak dari semua ucapan, perilaku, dan tindakan kita. Lalu yang kedua, kata para ulama, ta'akul. Ta'akul itu adalah intelektualitas. Kita ini diberikan oleh Allah. Diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Dan salah satu yang menyebabkan kita menjadi makhluk yang terbaik, Allah kasih kita akal fikiran. Maka ketika bermedsos, ini menjadi concern kita semua. Karena betapa banyaknya berita bohong, bahkan fitnah yang merusak kita. Berita bohong, kalau sekadar berita bohong, tapi tidak mengandung fitnah, itu mungkin mudaratnya tidak terlalu besar. Misal, tiba-tiba sampai ke kita, wah itu jembatan yang menghubungkan antara Mataram sama Narmada itu, ada jembatan yang turun, itu putus. Kalau itu sampai kepada kita, mungkin hanya menyebabkan, wah berarti saya tidak bisa jalan dong. Wah, kita tidak jadi berangkat. Ternyata itu berita bohong. Sekedar berita bohong, mungkin mudaratnya tidak terlalu besar. Tetapi kalau di situ ada fitnah, jadi menisbahkan ucapan kepada orang, padahal orang itu tidak pernah ngomong seperti itu. Atau misalnya memberitahu sesuatu yang mengandung nilai negatif ya, tentang diri seseorang atau satu kelompok tertentu, padahal tidak benar. Nah, ini luar biasa mudaratnya. Banyak masyarakat yang terpecah di tempat-tempat selain Indonesia. Ada negara namanya Syria, Syria itu isinya orang-orang baik, ulama-ulamanya banyak. Masyarakat atau mahasiswa Indonesia juga banyak menuntut ilmu di sana. Tapi karena hoax, karena fitnah, bukan hanya berita bohong, tapi fitnah. Maka kemudian sekarang berjuta-juta orang Syria itu terpaksa meninggalkan tanah airnya, mengungsi ke negara-negara yang jauh. Ada yang ketika menyeberang laut, tenggelam, meninggal. Kenapa? Korban fitnah, korban hoax. Maka kita bangsa Indonesia pastikan ta'akul, literasi diri kita sebagaimana karakter dari seorang Muslim, bahwa kita harus mencerna berita itu, bukan hanya tentang kebenaran. Bahkan ada berita-berita yang benar, tapi tidak perlu kita sampaikan. Maka dalam Islam itu selain kebenaran, ada kemanfaatan. Itu karakter yang ketiga dari seorang Muslim, bahwa amaluhu nafi'un lilghair. Bahwa dia pastikan semua yang lahir dari dirinya, ucapannya, perbuatannya itu menghadirkan kemanfaat. Terima kasih luar biasa, rasanya saya tidak ingin menyetop, tapi karena waktu. Kita akan nanti masuk kepada segmen berikutnya Pak Tuan Guru. Tadi beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Tuan Guru terkait dengan karakter. Salah satu ciri orang berkarakter itu tadi yang saya catat adalah tadayun. Punya spiritualitas dan juga intelektualitas. Nanti kita akan mengetahui lebih dalam, menyikapi hoax. Juga nanti akan diulas lagi oleh Syekhuna, Dr. Tuan Guru Bajang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Satukan Soap Indonesia, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih masih bersama kami dalam program Satukan Soap Indonesia, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Alhamdulillah masih dengan guru kita, Syekhuna Dr. Tuan Guru Bajang. Tadi beliau di awal sudah memberikan keyword kepada kita ciri orang yang berkarakter adalah tadayun, punya spiritualitas dan juga intelektualitas. Di awal segmen tadi juga sudah saya sampaikan bahwa saat ini kita masih berada di Pulau Lombok. Pulau Lombok tidak hanya dikenal dengan pulaunya seribu masjid, tetapi juga pondok pesantren. Dan saat ini Anda bisa saksikan yaitu salah satu pondok pesantren terbesar di Pulau Lombok yang didirikan oleh seorang pejuang dan mujahid yaitu Al-Makfurullah Maulanesih yaitu pondok pesantren Darun Nahdotain Nahdotul Watan Panjol. Sejarah pendidikan Indonesia mencatat bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pada perkembangannya, pendidikan ala pesantren tidak semata-mata mengaktualisir pada konteks Ubudiah semata. Tetapi, lebih jauh dari itu, pendidikan tersebut juga membuat sinergi dengan praktik-praktik muamalah. Pondok pesantren tersebar di berbagai daerah. Bagi masyarakat, pondok pesantren tidak hanya dikenal sebagai tempat mengaji dan mengkaji kitab-kitab kuning, tetapi juga tempat menempah dan mendidik karakter moral para santren. Santren dididik berjiwa mandiri, disiplin, dan ikhlas. Pada perkembangannya, pondok pesantren juga tidak kaku dengan perkembangan teknologi dan informasi. Justru para santri ikut terlibat dalam menyambut kemajuan tersebut. Karena itu, santri sekarang, selain berjibaku dengan kitab-kitab turos, hadis, Quran, juga ikut dalam mempelajari ilmu-ilmu umum, sains, dan teknologi, seperti mengoperasikan komputer, desain grafis, Excel, dan lain-lain. Para santri, diikat untuk komitmen selain cinta kepada agama, tetapi juga cinta kepada bangsanya. Para santri, selain dituntut mengkaji dan menghafal Al-Quran, tetapi juga harus melek dan tanggap dengan perkembangan zaman. Harus mampu menjadi solusi bagi perkembangan zaman. Singkatnya, pondok pesantren memadukan sistem pendidikan klasikal dan modern. Baik, itu tadi sekilas tentang pondok pesantren Darun Nahdotain. Langsung saja kita kembali kepada kajian kita. Pak Tuan Guru, silakan terkait dengan meneguhkan karakter Islam di era digital. Silakan Pak Tuan Guru. Baik, tadi ada tadayun, spiritualitas. Kita fahami apa itu media sosial. Lalu kita gunakan sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan keteladanan di dalam hal-hal yang menyangkut isu-isu kemasyarakatan. Lalu kemudian naf'ul ghair. Selalu ada output yang memberikan manfaat untuk orang. Nah, ada satu hal juga yang merupakan karakter dari seorang muslim. Yang penting juga kata para ulama, yaitu athiqah bin nafsi. Athiqah bin nafsi itu artinya kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu bukan kesombongan. Bukan dengan sekadar meneriakan. Misalnya yal-yal takbir. Di tengah-tengah masyarakat yang banyak. Bukan hanya sekadar mengatakan, aku orang yang beriman. Apalagi kemudian dengan sikap itu merendahkan yang lain. Bukan. Athiqah bin nafsi. Atau kepercayaan diri itu adalah suatu keyakinan. Bahwa nilai-nilai dan tatanan keislaman yang ada dalam diri kita itu harus melahirkan. Segala sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang kita yakini. Maka orang yang punya keyakinan diri itu dia tidak gampang untuk mengikuti tren yang ada. Kan Ananda para santri sebagai anak muda sekarang punya gadget itu selalu melihat di media sosial misalnya ada tren-tren. Ada cara-cara hidup baru. Ada tatanan nilai baru bahkan. Ada pola-pola interaksi yang baru. Ada hobi-hobi yang baru. Nah sebagai seorang mu'min, sebagai seorang muslim kita harus punya independensi. Jadi kalau dalam bahasa Rasulullah SAW. Nabi mengatakan jangan menjadi pembebek. Jadi kalau ada tren orang melakukan suka sama ini, eh kita ikut aja. Padahal sesuatu itu gak ada manfaatnya. Hanya menghabiskan waktu saja. Kalau misalnya ada orang bikin hashtag, kita ikut-ikutan bikin hashtag. Padahal hashtag itu belum tentu. Bisa menambah kebaikan kita secara kolektif sebagai anak-anak bangsa. Maka al-istiklaliyah, independensi. Kejernihan di dalam melihat realitas yang ada. Rasulullah SAW ingatkan, jangan membebek. Siapa sih orang yang membebek itu? Dilistrasikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang mengatakan in ahsananas ahsanna. Mereka itu kalau melihat ada orang berbuat baik. Mereka kemudian mengatakan, wah kita ikut baik. Kalau orang lain bikin yang gak baik, ya kita ikut juga. Bukan begitu karakter seorang mu'min, seorang muslim. Khususnya dalam era digital ini. Bagaimana karakter orang mu'min itu? Kata Rasul, kokohkan diri kalian pada sesuatu yang benar dan yang baik. Jadi, bukan menyesuaikan kepada tren. Tetapi memastikan nilai-nilai kita itu yang kita pedomani. Lalu selanjutnya kita menyikapi apa yang terjadi sesuai dengan nilai dan keyakinan kita itu. Bapak, Ibu, para pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun berada. Dan hadirin hadirat yang berbahagia yang bersama dalam majlis ini. Mari kita berkolaborasi untuk menghasilkan berita-berita baik. Kalau dalam bahasa agama itu, al-kalimat ut-toyibah. La ilaha illallah puncaknya. Dan semua kata-kata yang baik itu adalah turunan-turunannya. Mari kita produksi sebanyak-banyaknya untuk menyehatkan ruang publik kita sebagai satu bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tuhan Guru. Memang kalau dengar nasihat dari beliau, kita rasanya selalu adem, tenang, dan damai rasanya. Pemirsa antara mati Allah SWT masih ada segmen berikutnya. Nanti juga masih ada guru kita, Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz akan memberikan juga pesan-pesan kepada kita terkait dengan era digital dan pesan-pesan keislaman. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Satukan Soap Indonesia, TVRI, Media, Pemersatu Bangsa. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Dalam program Satukan Soap Indonesia, TVRI, Media, Pemersatu Bangsa. Tidak terasa kita sudah berada di segmen kelima. Memang kalau guru-guru kita menyampaikan rasanya saya juga tidak ingin jauh. Kembali lagi, guru kita masih muda juga, ganteng lagi. Tuan Guru, Dr. Haji Abdul Aziz Soekarnowadi untuk kembali menguatkan kepada kita tentang era digital yang mau tidak mau kita tidak bisa mengelak. Islam pun mau tidak mau tidak bisa menjauh. Silahkan Pak Tuan Guru waktunya. Baik, terima kasih izin Bapak Tuan Guru. Tadi sudah luar biasa pencerahan yang telah kita simak bersama dari guru kita. Ada poin penting yang sangat penting yang beliau sampaikan dan ingin saya tekankan sekali lagi yaitu naf'unnas setelah tadayun, ta'akul, yaitu memberikan kemanfaatan. Sebagai cara kita mensyukuri anugerah ini dan memanfaatkan media yang sangat memudahkan ini untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kata Nabi apa? Khairun nas anfa'um. Sebaik-baik orang yang memberi manfaat kepada oranglah berarti seburuk-buruk orang yaitu yang memberi keburukan, kemudaratan kepada oranglah dengan media yang ada yaitu media-media internet digital ini segalanya bisa tersebar dengan cepat. Maka apabila kemanfaatan kita sebarkan dengan digital maka kemanfaatan itu akan tersebar dengan cepat dan kebanyak orang dalam waktu yang sangat singkat sehingga mudah kita meraih title khairun nas sebaik-baik manusia manusia. Saya tanya sekarang, kalau ada yang mau tahu contohnya siapa sih yang menjadi teladan kita dalam membangun karakter di era digital ini, ini saya sebut. Mau tahu siapa? Guru kita Al-Mukarram Tuhan Guru Ba Selama beliau memberikan tausia pencerahan dan ceramah di media-media sosial di televisi, baik media-media cetak, media-media online pernah enggak beliau mengujar kebencian? Pernah atau tidak pernah? Pernah enggak beliau mengajak orang-orang lain untuk membenci tokoh lain? Membenci tokoh baik, tokoh agama maupun tokoh negara Pernah atau tidak? Nah, maka sederhana saja ingin membangun karakter yang baik di era digital ini kita berdoa mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak dan akhlak beliau Amin ya Rabbal Lebih-lebih di zaman ini ini ada hadis penting, kalau ada waktu singkat saja Rasulullah SAW memberikan warning warning apa kata beliau Sayati ala nasi sanawatun khadda'at akan datang di masa nanti kata beliau masa nanti kata beliau berarti jangan-jangan masa sekarang maksudnya kita lihat sanawatun khadda'at kata beliau tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya penuh dengan berita hoax apa lanjutan beliau? beliau mengatakan pada masa itu orang-orang yang suka mendusta suka menyebarkan berita-berita bohong dipercaya sama orang sementara orang-orang yang jujur yang membawa berita baik malah ditinggalkan, tidak dipercaya orang-orang pengkhianat dipercaya dan terakhir ini perhatikan kata Nabi dan pada masa itu ada orang-orang yang apa namanya? ruai bi akan berbicara di mana-mana sahabat bertanya Ya Rasulullah apa itu ruai bi Nabi menjawab ini perhatikan Nabi sudah mengisyaratkan orang-orang yang menyalahgunakan digital ini kata Nabi orang yang bodoh orang yang tidak paham apa-apa yang tidak pernah belajar yang tadayunnya tidak baik takulnya tidak baik lalu berkuar-kuar di mana-mana lewat media subhanallah baik, betul apa yang disampaikan oleh Pak Tuan Guru tadi memang benar adanya karena itu saya teringat lagi nih dengan ungkapan dari Al-Makfurullah Maulana Syekh kebetulan lagi di Lombok Pemirsa pahlawan nasional pesan beliau apa? rajin berguru pada ahlinya baik, langsung saja dikuatkan lagi oleh Syekhuna Dr. Tuan Guru Bajang Kihaji Muhammad Zainul Majdi silahkan Pak Tuan Guru terima kasih Ustadz Muhammad Hizbullah kita sudah simak Tuan Guru Haji Abdul Aziz saya ingin menyentuh satu sisi bahwa dalam Al-Quran itu ada pujian Allah kepada siapa? kita simak Allah SWT berfirman siapakah yang lebih baik dari orang yang mengajak dan menyeru kepada Allah kepada kebaikan kepada tuntunan Islam wa'amila saliha lalu dia mengisi hidupnya dengan aksi yang nyata tindakan yang konkret waqala innani milal muslimin dan itu dilandasi dengan keyakinan yang kuat bahwa dia adalah seorang muslim ayat ini bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian adalah satu motivasi yang sangat luar biasa untuk kita semua bahwa kalau kita ingin mendapatkan suatu kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah maka jadilah orang yang selalu menyuarakan mengajak menyampaikan tuntunan-tuntunan yang baik Alhamdulillah kita punya media sosial yang gratis gak perlu bayar bulanan gak perlu ngeluarin duit gratis pakai itu untuk da'a ilallah untuk menyuarakan hal-hal yang baik hal-hal yang positif jangan salah ya bapak-bapak ibu kita di Indonesia ini memang dari sisi umat islamnya terbesar di dunia tapi jangan lupa penghuni dunia ini sudah 9 miliar artinya masih banyak sekali yang belum sampai kepada mereka tuntunan islam bahkan kalaupun sampai yang sampai itu sudah terdistorsi islam agama teroris islam agama mengajarkan kekerasan nah tugas kita adalah menyampaikan tuntunan-tuntunan islam pesan-pesan islam yang memang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan jadikan era digital ini sebagai peluang untuk beramal soleh bersama-sama kita berkolaborasi sampaikan nilai-nilai islam dengan penuh kesantunan dan cara-cara yang baik baik sampaikan pesan-pesan dengan kesantunan nah ternyata pemirsa masih ada satu segmen lagi terakhir sekaligus nanti closing statement dari guru kita insyaallah jangan kemana-mana tetaplah bersama kami dalam Satukan Sob Indonesia TVRI Media Pemersatu Bangsa Terima kasih Pemirsa masih bersama kami dalam program Satukan Sob Indonesia TVRI Media Pemersatu Bangsa tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Pemirsa yang terumat Allah SWT terakhir kita minta petuah-petuah dan kesimpulan dari guru kita yang pertama adalah Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnowadi LCMA silahkan Pak Tuan Guru baik terima kasih izin Pak Tuan Guru sekali lagi sebagai penutup izinkan saya memberikan satu nasihat pendek dan singkat yaitu di era digital ini meskipun segala sesuatu bisa di jalani dan dicapai lewat media online tetapi jangan cukup dengan media tersebut tadi disampaikan dan dijelaskan dengan sangat gamblang oleh guru kita Tuan Guru Bajang bahwa fondasi utama yang harus kita kokohkan adalah At-Tadayun yaitu spiritualitas At-Tadayun itu sendiri sebagai fondasi kita agar memiliki karakter yang baik di masa kapanpun dan dimanapun itu adalah harus dengan Tadayun yang kuat dan itu betul-betul ada tata caranya yang tidak boleh sembarangan karena itu dalam bertadayun itu mari cari guru jangan cukup dengan online duduk menghadiri majlis-majlis para ulama hadiri majlis-majlis ilmu datangi para ulama belajar dari guru-guru yang bersanad yang bersambung ke ilmuannya sampai kepada Rasulullah dengan demikian maka insyaallah media-media tersebut sebagai pengembangan karakter baru dapat kita jalani dengan sebagaimana mestinya terima kasih kesimpulan yang sangat luar biasa dari guru kita selanjutnya Syekhuna Dr. Tunggur Bajang silahkan iya jadi benar kata Tuhan Guru Dr. Abdul Aziz tadi ya bahwa agamamu adalah siapa gurumu dan apa yang kau baca karena itu penting kita untuk memastikan untuk kita belajar dari guru-guru yang memang memiliki sanat atau jalur keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan ya seperti disiplin-disiplin ilmu yang lain ya kalau kita sakit kan kita enggak pergi ke tetangga kita perginya ke dokter kalau kita mau bangun rumah kita bukan mencari supir atau kernet tapi kita pergi ke tukang bangunan kepada arsitek sama juga ketika kita ingin mendalami agama kita datangi ahli ilmu agama itu bagian dari bagaimana kita membangun spiritualitas dan juga ta'akul tadi saya ingin menyampaikan satu hal yang terakhir era digital bukanlah momok apalagi monster tapi itu ruang kebaikan yang tercipta jadi era digital ini media sosial itu ruang kebaikan tugas kita semua sebagai anak-anak bangsa dan juga sebagai umat islam mengisi ruang kebaikan itu dengan hal-hal yang baik kita tutup bersama dengan berdoa doa dengan tulus ikhlas kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah maja'al baladan mubarakan mahfuzah ya Allah jadikanlah negara kami Indonesia ini yang kami cintai menjadi negara yang berkah baik lahir batinnya dilindungi dari segala macam mara bahaya didekatkan kepadanya segala kebaikan dan orang yang tinggal di dalamnya diberikan rezeki dengan rezeki yang halalan tayyiba Allah ma'alif bayna kulubina Allah ma'alif baynana wa bayna syiqaq wal nifaq wal kufr wal ma'asih ya Allah dekatkan hati-hati kami ini semua jiwa-jiwa kami dekatkan ya Allah dan jauhkan dari kami semua segala macam kejahatan kekufuran kemunafikan dan kemaksiatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam terima kasih pemirsa luar biasa banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil dari guru kita rasanya tidak cukup untuk saya simpulkan karena saking banyaknya tapi terakhir karena urayan-urayan dari Pak Tuan Guru tadi saya teringat dengan pernyataan di dalam kaedah usul faqih mengatakan meskipun kita punya tujuan yang mulia tetapi tata cara penyampaiannya tidak benar juga akan menghasilkan hasil yang tidak benar akhirnya saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh